buat teman-teman nih kaum muda nih ya jangan minder lah jadi orang Jawa jadi orang Sumatera jadi orang Kalimantan Papua kan gini secara logika kita dihidup di zaman sekarang kan kita menikmati hasil dibantu loh sebenarnya dibantu oleh nenek moyang kita itu penasaran lebih dimenggeli akan ketemu nanti tokoh-tokohnya ada siapa di Singosari ada siapa di Kediri misalnya Masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Cipo The Geng nah Cipo masih di Degal hari ini kita mampir ke rumah brother kita nih Akuan Gunawan enggak tepuk tangan Cipan hahaha apa kabar brother baik-baik sudah lama ya kayaknya kita enggak ketemu lima tahun ada ya kayaknya ada lima ya lima tahunan lah lima tahun kita enggak ketemu nih salah satu rekan dari Cobra Academy senior Cobra Academy juga tapi nih ini sekarang melenceng-melenceng bau mistik nih ya kemarin habis main debus sekarang dirimu langsung banyak banget di rumah pusakanya ceritanya gimana Wan ya tadinya sih sebenarnya cuman nerusin aja nerusin budaya dulu dari kakek dari kakek punya pusaka cuman tidak menurun kepada anak-anaknya anak-anaknya berarti bapak saya ibu saya itu enggak ada enggak ada yang seneng lah lah kebetulan setelah ketemu ke masanya saya berarti cucu iya baru gitu kayak orangtua saya aja kan mama saya kan sampai heran gitu loh kok kamu jadi seneng benda-benda seperti ini padahal papa kamu paman kamu semua itu enggak ada yang seneng ya ketemunya dicucu berarti ketemunya dicucu berarti sekedar nerusin aja sih berarti ada ada salah satu pusaka juga peninggalan ya ada salah satu ada satu ini keren banget lo bisa dilihat di belakangnya ada tombak nih ya sederhana lah sebenarnya lah aksesoris lah aksesoris tapi aksesoris dalamnya keren-keren nih kalau pengen tahu nih nah selain dia kolektor dia juga kolektor yang lumrah lah biasanya biasanya dapet ya awalnya itu ya itu saya cerita tadi awalnya kan seneng cuma nerusin punya keluarga ya tapi lama-lama begitu seneng terus menggali ini apa sih Chris itu benda yang bagaimana sih gitu kan akhirnya kita menggali-menggali akhirnya orang semakin tahu kan semakin penasaran semakin penasaran terus eh dari dia menggali entah itu di YouTube entah di Google gitu ya atau atau di buku kitab-kitab Chris itu ketika dia menemukan sesuatu yang dia tidak punya dia akan jadi akhirnya mencari mencari dalam artian hunting lah hunting pusaka gitu berburu ke desa-desa gitu seperti akhirnya tambah banyak tambah banyak ya tadi ya paling 12 sekarang jadi lumayan lah ini aja ada yang kolektor segala lah kolektor juga kolektor kolektor itu karena biasanya temen temen lihat kita main seperti ini mereka juga jadi tertarik penasaran terus kan ingin memiliki ya betul-betul akhirnya kan ya saya paling saya berbagilah gitu nah dirimu juga sering pameran juga ya Wan ya sering pameran di kalau saya senengnya di tempat-tempat milenial iya di mall-mall gitu ya kalau yang lain kan biasanya pameran eh di gedung di pendopo betul gitu kan kalau saya senengnya pameran sendiri tapi di tempatnya milenial seperti mall yang banyak di kunjungi ya tadinya sih enggak lazim banget lah gitu sesuatu yang tidak lazim lah betul lah barang kuno masuk ke mall-mall ya dan hanya untuk dipamerkan gitu hanya untuk dipamerkan yang justru dari situ yang membuat beda ya daya tarik pengunjung pun beda ya ya tadinya kan yang tadinya takut-takut lihat ya dari jauh lah mereka paling dari jauh tapi karena akhirnya ada yang penasaran mulai dekat tanya-tanya ataupun ada mungkin pengunjung yang sebenarnya kalau kalau pusaka sebenarnya kan di tempat-tempat orang-orang di kampung-kampung kan sebenarnya ada iya kadang ada gitu loh cuma mereka itu seolah-olah tidak percaya diri untuk menunjukkan bahwa saya itu punya gitu oh iya iya benar-benar karena ya eh ada doktrin yang ya nggak usah diomongin lah ya itu kan dalam tanda kutip lah doktrin-doktrin yang menset kalau pusaka atau geris atau Tosanaji itu kampungan deso dan bisa maladi atau musri musrik-sirik dan sebagainya iya itu doktrin lah kita nggak bicara kesanalah gitu tapi jadinya undang-undang lah ya yang penting itu ada yang di yang di kampung-kampung sebenarnya mereka masih menyimpan entah itu dari kakeknya entah dari keluarga entah itu pusaka yang cuma dipajang nyantel-cementel di di tembok gitu loh tapi setelah mereka ternyata ke mall terus lihat ke mall terus lihat ada pusaka dipamerkan mereka ini bertanya gitu loh iya kamu kok mau punya geris itu alesannya apa? ya awalnya yang tadi saya bilang awalnya cuma meneruskan tradisi keluarga walaupun ya tradisinya saya ya bukan orang Jawa lah ya saya orang keturunan tapi memang dikatakan saya mewarisi gitu loh mewarisi hal ini justru harusnya yang orang Jawa asli itu malu loh betul saya yang istilahnya bukan katanya bukan keturunan Jawa asli tapi saya mau nguri-nguri budaya yang seperti ini gitu loh nah memang kalau keris ini iya keris seperti ini ini sebenarnya kan ini kalau orang Jawa bilang kan ini pelengkap sandangan gitu betul ini pelengkap sandangan gitu makanya pelengkap sandangan itu kalau orang Jawa jaman dulu selalu dibawa-bawa gitu kadang bukan sebagai senjata iya sebagai agemen 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 itu sandangan gitu loh sandangan kalau belum ada keris kayaknya kurang ganteng kurang gege betul kurang apa gitu loh kurang itu sama aja kayak HP iya orang manusia sekarang jangankan satu hari nggak pegang HP satu jam aja pegang nggak pegang HP itu kayak kehilangan sesuatu betul itu orang Jawa jaman dulu kalau udah pegang keris udah nyandang keris itu dia udah rasanya mesti beda ya mesti beda ya ini kelengkapan kelengkapan dalam perpakaian gitu iya betul perpakaian seperti itu jadi kalau kita bilang sirik musrik musrik kan itu kan istilahnya kan menyekutukan nah tergantung orangnya juga loh pan saya nggak menyekutukan kok iya betul saya cuman menghormati betul menghormati sang penciptanya karena ini ini kan bisa masuk ke barang ke barang budaya bisa masuk juga kan ke barang antik dan seni ya antiknya ini kan kita harus menghargai bagaimana orang jaman dulu itu bisa membuat senjata yang seperti ini yang dihargai bahkan oleh dunia gitu UNESCO ya sebagai peninggalan sejarah gitu beda sama misalnya kayak ya ada agak beda sih kayak mayat celurit pisau segala kan karena dia tidak tidak punya nilai yang nilai yang historis nilai yang betul mungkin kalau bukan hanya keris loh kadang ada semacam pacul betul kalau dibikinnya pas zaman kerajaan terus ditemukan orang zaman sekarang itu pun bisa jadi pusaka gitu loh karena itu ada historinya dan dihargai gitu loh betul dari hasil pertambangan kan semakin dikurukan iya kuruk atas sama kuruk bawah kan mesti nanti beda iya betul ketika dibentuk pun menjadi sebuah pacul apa sebuah pisau dengan teknik tempa itu kan akan menghasilkan sesuatu yang beda betul contohnya aja kalau kayak golok ya golok zaman dulu itu tajamnya minta ampun lah ya iya kalau golok zaman sekarang tajam tajam tapi enggak bertahan lama betul nah yang namanya keris itu enggak ada yang namanya diasah itu enggak ada bener enggak ada kalau mau tahu kenapa keris ini selalu tajam dan tidak pernah diasah ya karena ini hasil tempat hasil tempat dan untuk menajamkannya itu bukan diasah tapi biasanya direndam dengan air kelapa iya ya kan direndam dengan air kelapa nanti dia menjadi tajam sendiri enggak ada keris itu diasah nah kadang ada orang yang ini yang yang kemarin kan kita main ke tempat temen kita tuh eh ada lah temen kita dia dikasih keris wan setelah Cipo buka eh ternyata habis diasah digerinda katanya apa biar kincelong aduh malah merusak pamornya kita buka ya mit wih ini keren banget kerisnya nah keris seperti ini kenapa ada pamornya kenapa bisa bentuknya seperti ini nah ini yang mem bikin tuh enggak asal-asalan dia yang bikin belionya si empunya itu bikin itu bisa puasa bisa bertapa biar dan bertahun-tahun dan bertahun-tahun bahkan memilih materialnya pun enggak sembarang sembarangan loh setelah dia jadi menjadi seperti ini sesuai dengan eh apa namanya cita-cita dan doa eh untuk pemiliknya kan kayak gini kita pesen ya biasanya ya pesen saya pengen pesen keris yang cocok dengan karakter saya sehingga eh tercipta keris yang seperti ini berarti ini adalah apa namanya cita-cita dan doa si empunya jadi yang punya ya nih jadi yang keris begitu indah ini pun tidak bisa dilebur hanya dari dari ratusan derajat ya ya karena kan ada meteornya jadi butuh ribuan derajat bahkan orang luar negeri belum bisa menyaingi keindahan keris kita yang dulu dibuat keleburannya aja iya pada zaman itu ribuan derajat itu pun membuktikan bahwa pada zaman itu zaman kerajaan itu sudah ada teknologi iya peradaban besar katanya orang-orang kita itu orang-orang kerajaan itu tertinggal segala macam itu enggak terlihat dari peninggalan betul bahwa peninggalannya semacam ini eh dia bisa eh melebur antara logam langit yang ter yang terbawa oleh batuan meteor dengan logam bumi itu kan satu berarti mereka punya teknologi untuk pertama pertambangan betul untuk mencarinya dari bumi aja mereka sudah punya teknologinya penelitian iya dan kedua bisa meleburkan gitu loh dari pemikirannya aja kok bisa logam ini dilebur dengan logam ini itu aja kan kalau kita berpikir pada zaman itu berarti kan dia teknologinya sudah tinggi banget gitu loh zaman dulu belum ada sekolahan iya belum ada sekolahan belum ada lab belum ada lab tapi mereka bisa membuat seperti itu gitu loh makanya makanya itu eh peninggalan-peninggalan seperti ini ini bisa bercerita sebenarnya iya bisa bercerita dulu itu seperti apa enggak bener kalau dulu itu orang Jawa itu tertinggal ini itu enggak dari peninggalan itu dari peninggalan itu udah kelihatan kok iya dari peninggalan benda-benda terus seperti candi-candi bisa dilihat bahwa dulu di pulau Jawa khususnya Indonesia itu ada peradaban besar yang terpendam dan tidak diakui bahkan sekarang mungkin sengaja ditutupi iya biar kita kelihatan kerdil ya ya kalau-kalau-kalau menurut sejarah waktu saya SMP kan ya nomor budaya tertinggi pertama itu ada yang namanya Mesir iya iya kan peradaban tinggi kedua India iya urutannya terus habis India ada yang namanya Cina kan yang diceritakan seperti itu dong enggak ada istilahnya orang tapi enggak ada istilahnya peradaban Jawa itu yang istilahnya diurutan budaya-budaya itu biar kita tuh tidak percaya diri ya tapi tapi setelah ini nanti ada penemuan lagi penemuan kan yang namanya sejarah itu sebenarnya kan dinamis betul kita penemuan apa bisa membantah iya klaim yang pertama iya kan ada penemuan lagi bisa membantah klaim yang dulu gitu kan sebenarnya kan seperti itu cuman kalau kita secara internasional merubah secara-sejarah itu kan nanti tampaknya luas banget iya iya secara logika kita dihidup di zaman sekarang kan kita menikmati hasil dibantu loh sebenarnya betul dibantu oleh nenek moyang kita gitu loh contoh adanya candi buru budur misalnya yang terkenal di dunia itu dengan adanya buru budur jadi tahu buru budur itu dimana oh di indonesia secara internasional itu jadi mengenal indonesia gitu loh jadi menghargai indonesia karena lewat mereka penelitian-penelitian mereka tentang buru budur pun sampai sekarang masih banyak yang belum terungkap betul makanya mereka kan menghargai lah kita sebagai penerus istilahnya kaum milenial gitu sebenarnya itu sudah disokong sama nenek moyang kita gak sadar ya iya kita itu sudah disokong gitu loh sudah diperkenalkan kepada dunia lewat peninggalan nenek moyang gitu loh nah yang mirisnya kan kadang milenial sekarang suruh merawat gak mau karena menganggap kuno mengakui gak mau merusak iya gitu loh iya malah merusak gitu loh kan ya itu merusak baik secara fisik maupun secara doktrin gitu betul dengan dogma itu kadang merusak seperti itu loh nah sekarang pusaka seperti ini ini kan istilahnya kalau saya mau cerita gitu ya ini sudah dihargai banget gitu loh di luar negeri apalagi luar negeri itu lewat UNESCO itu mengakui bahwa ini adalah kekayaan budaya non-bendawi betul kenapa disebut non-bendawi karena sebenarnya bukan fisiknya iya fisiknya oke dia ikutnya klasik antik unik dan berumur ratusan tahun gitu tapi kan yang orang luar negeri tidak bisa mencerna itu kenapa pada zaman kerajaan itu bisa menuangkan cerita dalam suatu benda gitu loh ah itulah non-bendawinya disitu bahwa dalam sepilah keris itu bisa dibaca gitu loh ini ada cerita betul banget bentuknya bentuknya itu perlambang apa iya ada pakemnya ya misalnya luk luk ini luk tuju melambangkan pi tulungan pi tutur pi ulang gitu kan bisa dijelaskan ada ceritanya gitu loh belum nanti ke pamornya iya pamor ini melambangkan apa pamor ini jadi seolah sebuah kitab atau buku yang tertuang pada sebilah benda yang terbuat dari logam ini iya itu makanya mereka mengakuinya kekayaan kekayaan dunia kekayaan historis non-bendawi namanya garap garap juga kan beda-beda antara jawa yang kampang dulu antara jawa barat dengan jawa timur ataupun palembang nanti garap berbeda beli pun garap berbeda itu terus dari eh material besi nanti bisa dilihat ini dari kerajaan mana kerajaan mana karena kerajaan misalnya majapahit dengan material besi seperti ini lipat tempa yang menghasilkan seperti ini seperti ini akan beda dengan pada zamannya misalnya keceripunan betul itu akan beda karena material yang diambil dari bumi pun waktunya sudah beda misalnya 100 tahun kemudian itu akan beda terus jadi akhirnya dari penasaran terhadap sebuah benda yang namanya keris keris nanti kita akan akan karena penasaran itu kita akan lebih menggali nanti timbulnya ke sejarah 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 misalnya kerajaan apa terus nguri-nguri ya kalau sejarah sejarah misalnya kita ketemulah yang namanya ee singosari atau kediri iya nanti disitu kita ada setelah nemu bahwa keris ini misalnya pada zaman kediri atau singosari otomatis karena kita itu penasaran lebih menggali akan ketemu nanti tokoh-tokohnya iya ada siapa di singosari ada siapa di ketiri misalnya kayak cerita kisah-kisah ken arok iya iya kan tunggul ametung itu akhirnya nanti sampai ke sejarah gitu hanya dari sebuah sebilah sebilah ya keris ini yang ditemukan misalnya pada era abad 20-an ini loh ditemukannya loh nah itu karena kan kadang ya orang cuman melihat keris wah majepahit nih mataram ini mataram kuno ini mataram ini yang baru ini garap jeruk ini garap biasa ada ya cuman dari melihat aja udah paham karapan empu-empu yang di luaran sama karap-karap empu-empu yang sudah diambil oleh kerajaan sebagai abdi dalam bahkan si empu itu itu dia juga punya karakter sendiri ya iya betul oh ini keris punya ciri punya karakter oh ini kerisnya empu-supo ini yang namanya keris empu-gandring seperti ini bahkan banyak itu punya ciri-ciri karap masing-masing jadi dari sebilah keris ini pasti kalau kita pelajari kita semakin menggali itu semakin asik benar semakin asik dan kita jadi akhirnya kebawa sendiri terlebih kepada sejarah gitu jadi ngerti ceritanya Ken Arok mungkin ngerti ceritanya Tunggul Ametung terus kebawah lagi cerita-cerita Mataram Majapahit betul ya kan terus keceritanya Mataram Segelu Raja Gelu yang di Pajajaran segala macam itu kita akhirnya jadi ngerti sejarah gitu untuk milenial apalagi zaman sekarang mungkin saya jaman saya sih saya termasuk tua ya iya mungkin yang milenial yang yang punya logika istilahnya punya kecerdasan berlebih semakin perkembangan zaman toh sudah tidak masuklah hal-hal yang dibicarakan seperti itu kata apa nggak masuklah sirik musrik seperti itu tergantung karena benda kebendaan itu iya tergantung sifat manusianya masing-masing ya HP aja gini kan kita beli HP nanti ini perlu dikasih sarung iya depannya perlu dikasih apa iya terus nanti dibersih-bersihin dipegang orang aja nggak boleh gitu apakah dengan menghargai lah menghargai ini terus kita di anggap menyembah ini betul betul sebenarnya kan antara keris dan HP ini lebih nggak bisa jadi nggak bisa berpisah HP lho terus kadang saya taruh parents iya kuning kalo HP kemamanan tak bawa gitu apakah dengan begitu itu saya terus sirik musrik lah kamu HP deket deket langsung tepelin kuping musrik kamu boleh boleh-boleh aja 아닌 Saya turunan Fir'on sih ya Nah teman-teman itu Sedikit kita membahas Tentang pusaka yang begitu indah Terima kasih teman-teman Cipu The Gang yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Semoga Banyak berkah barokah yang kita dapat Dari konten hari ini Lanjut di konten yang kedua Nanti kita mau lihat koleksinya Dalamnya seperti apa tetap ikuti channel Cipu The Gang jangan lupa like, komen, dan subscribe Channelnya Dibu The Gang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace